bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di area D31 media oke bro jadi pada video kali ini saya pengen bahas tentang Mario Suryo Aji nah ini udah semakin kesini makin kesini ya jadi maksudnya ya rumornya Takaki Nakagami itu bakal tetap stay di MotoGP di Idemitsu LCR Honda dan otomatis Ayogura dan juga Somkiya Chantra ya nggak ada kesempatan untuk bisa naik ke kelas MotoGP seperti rumor-rumor sebelumnya nah ketika Ayogura dan juga Chantra juga nggak naik MotoGP ya untuk kelas Moto3-nya ya nggak mungkin juga ada yang dipromosikan ke MotoGP Honda Timasiya karena memang masih penuh diisi oleh Ayogura dan juga Chantra oke jadi informasinya mungkin langsung di spoiler di depan dan nggak perlu bertele-tele termuter nggak jelas kemana-mana oke bro terus yang jadi pertanyaan buat kita adalah siapa yang akan menjadi tandem daripada tandem jadi tandem dari tandem ya mungkin siapa yang dipertahankan antara Mario Suryo Aji ataupun Tayo Furusato coba kalian tulis di kolom komentar ya mungkin kalau orang Indonesia berharapnya Mario Suryo Aji ini doang yang dipertahankan di Moto3 Honda Tim Asia dan Tayo Furusato mungkin ya turun kelas ke FAM Junior GP ya mungkin seperti itu ataupun dia pindah ke tim lain tapi dengan tidak meraihnya poin dari Tayo Furusato hingga seri di Red Bull Ring Spielberg Austria ya kayaknya berat ya untuk bisa tim lain menerima Tayo Furusato karena di FAM Junior GP juga udah banyak pembalap-pembalap yang cukup berkredibel dan bagus yang pantas banget untuk bisa dikontrak dengan nilai yang cukup murah di kelas Moto3 World CPSF karena kita tahu juga kalau pembalap-pembalap yang masih baru dan dia tidak memiliki backup sponsor tapi dia memiliki skill bagus terus otomatis kan tim-tim dari Moto3 ya bisa lah untuk bisa mengontrak dia tapi nilainya nggak terlalu tinggi karena buat mereka yang dari FAM Junior GP udah kebagusan banget kalaupun dia nggak perlu bayar bisa naik ke Moto3 World CPSF dan ya dikontrak dengan nilainya cukup kecil itu udah masih lebih baik lah karena ya untuk pembalap yang punya prestasi pun dia harus punya spek backup sponsor untuk bisa naik ke Moto3 sebenarnya sih sebenarnya lebih ke itu sih pembalap tuh minimal punya backup sponsor yang bisa ya menangani masalah-masalah finansial yang dibutuhkan oleh tim-tim di Moto3 juga ataupun Moto2 ataupun MotoGP sebenarnya sedetail itu sih pembalap harus punya backup itu jadi nggak serta-merta punya skill bagus prestasi bagus bisa naik kelas berikutnya tanpa ada backup sponsor tim-tim lain juga agak-agak berat untuk bisa nerima si pembalap tersebut terus emang nggak ada kemungkinan buat Mario Suraji naik kelas Moto2 World CPSF bersama Pertamina Mandalika SAG Team ya kalau ditanya ke saya pribadi kalau menurut saya Pertamina Mandalika SAG Team itu mereka sudah memiliki pilihannya sendiri mereka sudah memiliki jadwalnya sendiri untuk siapa pembalap-pembalap yang akan dikontrak buat mereka yang akan dikontrak juga oleh mereka dan Pertamina Mandalika itu sepertinya tinggal yang ikut aja lah sebenarnya untuk urusan-urusan pembalap itu dan diserahkan langsung kepada SAG kalau saya sih ngeliatnya seperti itu ya buat kesempatan Mario Aji kayaknya Mario Aji sudah memiliki jalurnya sendiri bersama Honda Tim Asia dan disupport juga Astra Honda Racing Team dan HRC juga yang otomatis jalurnya itu sudah seperti cukup jelas ya ketika sampai di Moto3 Honda Tim Asia dan di Moto2 pun juga ada Honda Tim Asia di MotoGP pun ada Idemesu, LCR, Honda itu masih dalam satu naungan daripada Honda Tim Asia dan memang terkhususkan pembalap-pembalapnya adalah pembalap-pembalap dari Asia mulai dari Jepang, Thailand, Malaysia, Indonesia ya sementara itu aja mungkin ke depannya ada Vietnam ataupun ada Filipina kita nggak tahu karena memang seperti itu yang sudah kita bahas waktu itu bagaimana cita-cita awal Honda Tim Asia dibentuk ya ya kalau buat saya pribadi di musim 2023 Mario Aji berada di kelas Moto3 itu nggak buruk-buruk amat karena bisa jadi itu adalah kesempatan yang cukup bagus buat Mario Aji untuk bisa membuktikan bahwa dia jauh lebih baik di musim keduanya karena dengan pengalaman di musim 2022 ini dia mengetahui bagaimana sirkuit-sirkuit di kelas Moto3 World Championship di ajang Grand Prix dan bagaimana cara men-setup motor bagaimana dia berkomunikasi dengan kru-krunya bagaimana pemilihan ban-ban yang dia butuhkan dan bagaimana dia harus menjalani free practice free practice kedua dan juga free practice ketiga dan bagaimana bisa lolos ke kualifikasi kedua tanpa harus mengikuti kualifikasi satu dan mencetak lap time yang cukup efektif dan menjadian tercepat ketika race itu dia pasti banyak gali pengalaman di musim 2022 ini dengan setup tim pit yang sama orang-orang yang tidak jauh berbeda di kelas Moto3 yang saat ini juga otomatis dia akan jauh lebih nyaman, comfort dan itu bisa membuat hasil yang jauh lebih baik harusnya karena ini adalah kelas yang bisa banget pembalap yang di musim awalnya itu cukup kesusahan kepayahan untuk bisa bersaing tapi di musim kedua, musim ketiga dia bisa membuktikan dia bisa lebih cepat daripada musim pertamanya itu kalau dia tidak memiliki cedera yang cukup mengganggu di musim-musim berikutnya ini sudah sering kita bahas dari tahun lalu dari 2021 bagaimana step by step seorang pembalap, mau itu dari Spanyol, Italia terus juga Eropa-Eropa, Amerika dan lainnya itu mereka membutuhkan waktu tidak langsung instan, langsung jadi bagus langsung top, langsung juara itu kasus-kasus spesial aja lah kalau kita berbicara seperti itu seperti Pedro Acosta di musim 2021 Moto3 itu kasus-kasus spesial lah tapi umumnya para pembalap-pembalap di Grand Prix itu di musim perdana memang cukup kesulitan sehingganya dia bisa meraih poin dan dia tidak terlalu jauh ketika rest antara finish yang pertama dengan dirinya itu sudah cukup bagus apalagi tidak sampai di overlap ya ini cukup fatal dan tim akan memikirkan untuk segera mengganti si pembalap tersebut jika memang dia kesulitan banget bahkan mengikuti rest-pass ketika rest itu sangat lambat lap temenya hingga dia bisa di-overtake oleh pembalap yang terdepan ataupun di-overlap itu jelas-jelas berat lah untuk bisa menjalani musim keduanya karena pasti akan segera tergantikan apalagi tidak bisa meraih poin itu sudah pasti berat lah kalau buat saya sih melihatnya gitu karena saya cuma nonton doang seperti kalian juga mungkin lah cuma nonton-nonton doang dari televisi dan memperhatikan apa yang terjadi dan yang akan terjadi ya kalian setuju gak misalnya kalau Mario Suraji bakal masih stay di Moto3 World Championship musim 2023 dengan Honda NSF 250 RW bersama Honda Team Asia mungkin kalau saya tanyakan begini banyak yang gak setuju karena merasa wah mendingan ganti tim deh ataupun mendingan ikhlas aja karena memang Mario Suraji terlihat badannya jauh lebih tinggi daripada pembalap-pembalap Moto3 lainnya yang akan kesulitan meraih power weight ratio yang maksimal ketika rest jadi kesannya kayak top speednya lambat banget karena kelihatannya Mario Suraji kesusahan untuk bisa meraih top speed tinggi dengan postur tubuh yang demikian yo gak apa-apa seperti biasa kalian tulis di kolom komentar pandangan-pandangan kalian pendapat-pendapat kalian tentang Mario Suraji dan komentar kalian apakah musim 2023 Mario Suraji masih cukup pantas di kelas Moto3 ataupun baiknya naik kelas ataupun ganti tim ganti pabrikan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati